Tim unit PPA Satreskrim Polres Tajambi melakukan penahanan terhadap perawat RSUD Raden Matahir yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang kedokteran. Basok Pocik, 49 tahun perawat RSUD Raden Matahir yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang. Akhirnya dilakukan penahanan oleh unit PPA Satreskrim Polres Tajambi. Pada Sabtu pagi tampak tersangka pertama kali dihadirkan ke publik dengan mengenakan baju oren tahanan. Aksi pelecehan seksual itu dilakukan di ruang operasi OK2 RSUD Raden Matahir pada 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di mana korban yang merupakan mahasiswi magang tersebut tengah berjalan menuju kamar operasi untuk persiapan pelaksanaan operasi. Namun ketika berjalan di kamar operasi 2, pelaku menarik korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kapolres Tajambi Kompos Pol Eka Wahyudi, pelaku diketahui merupakan perawat berstatus PNS yang sekaligus staff di ruang operasi tersebut. Pelaku mengaku beraksi karena melihat ada kesempatan saat kejadian dan telah direncanakan sebelumnya. Si korban ini pada saat kejadian itu sedang melaksanakan praktek ya, sedang melaksanakan koas. Karena untuk pelapor sendiri atau korban sendiri merupakan salah satu mahasiswa kedokteran di salah satu unititas yang ada di Jambi dan melaksanakan koas di Masyarakat Dan Matahir. Sebelum kejadian memang ada jadwal untuk melaksanakan operasi. Kebetulan si pelaku merupakan staff daripada di ruang operasi di salah satu mahasiswa di Radim Matahir. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 12 dan atau Pasal 6 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara.